Orang Kristen tidak hanya percaya bahwa Yesus itu Allah, tapi juga percaya selain Yesus itu Allah, dia juga adalah manusia. Mengapa? Karena dia memang sebelum lahir dia sudah ada di surga sana. Tapi dia mau menjadi manusia, waktu dia jadi manusia dia tidak berhenti jadi Allah. Sehingga waktu dia jadi manusia, dia mengambil kemanusiaannya dari Bunda Maria. Sebagai Allah, dia kekal dan dia maha segala-galanya. Tapi sebagai manusia, maka dia mengambil kemanusiaan dari Maria dan dia terbatas. Banyak romo-romo dari Katolik yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sebenarnya bersumber dari dongeng. Bukan ajaran Alkitab. Nah dalam hal ini dongeng yang disampaikan adalah Allah yang maha kuasa jadi manusia. Ini dongeng sahabat-sahabat. Berikan sorak-sorak buat Tuhan yang rasa luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, suatu ketika pendeta Esra Soru mendapatkan sebuah pertanyaan dari jemaatnya. Nah tentunya yang biasa kita dengar, yang biasa kita simak dari pendeta Esra Soru ini adalah ketika mendapatkan sebuah pertanyaan, maka jawabannya adalah balik bertanyaan. Tetapi apakah ilmu pamungkas dari pendeta Esra Soru itu diterapkan di dalam video kali ini? Mari kita simak videonya. Ada pertanyaan yang pertama, Shalom Pak Esra, Matius 4 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapak sendiri. Pertanyaannya, mengapa Yesus tidak mahatau? Mengapa Yesus tidak mahatau? Mohon penjelasan Bapak Pendeta. Karena hal ini seringkali ditanyakan, terutama menjadi pertanyaan banyak orang non-Kristian. Orang-orang Islam sering menyerang kita dengan pertanyaan itu. Tidak usah, saudara-saudara tidak usah masuk Kristen. Di Kristen saja banyak penipu. Bukan hanya Kristen, tapi bahkan dari kalangan agama Kristen itu ada saksi Yehova yang tidak percaya Yesus itu Allah. Lalu mereka menggunakan ayat semacam itu untuk menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah hanya karena dia tidak tahu hari kiamat. Tentang hari itu tidak seorang pun tahu. Malaikat tidak, anak juga tidak, hanya Bapak di surga yang tahu. Nah, satu hal yang perlu dipahami supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah bahwa orang Kristen tidak hanya percaya bahwa Yesus itu Allah. Tapi juga percaya selain Yesus itu Allah, dia juga adalah manusia. Mengapa? Karena dia memang sebelum lahir dia sudah ada di surga sana. Tapi dia mau menjadi manusia. Waktu dia jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah. Sehingga waktu dia jadi manusia, dia mengambil kemanusiaannya dari Bunda Maria. Banyak romo-romo dari Katolik yang mengajarkan ajaran-ajaran yang sebenarnya bersumber dari dongeng. Bukan ajaran Alkitab. Nah, dalam hal ini dongeng yang disampaikan adalah Allah yang mahu kuasa jadi manusia. Ini dongeng, sahabat-sahabat. Ini bukan ajaran sehat. Bukan ajaran Yesus Kristus. Bukan ajaran para nabi. Bukan ajaran para rasul. Semua nabi-nabi yang tertulis di perjanjian lama. Hingga Yesus Kristus dan para rasul penerus Yesus. Tidak ada satupun yang mengajarkan bahwa Allah yang mahu kuasa jadi manusia. Berinkarnasi jadi manusia. Tidak ada, sahabat-sahabat. Sebagai Allah, dia kekal dan dia maha segala-galanya. Tapi sebagai manusia, maka dia mengambil kemanusiaan dari Maria dan dia terbatas. Maka kita lihat contoh. Allah itu tidak perlu makan. Tapi ternyata Yesus bisa lapar. Yang lapar itu bukan kealahannya, tapi kemanusiaannya. Allah itu tidak perlu tidur karena tidak terlelap penjaga Israel. Tapi Yesus tidur. Bukan berarti Allah tidur. Tapi karena dia manusia, maka dia juga itu tidur. Allah itu tidak perlu jalan kaki capek-capek. Tapi Yesus itu bisa jalan kaki capek-capek. Sampai lelah. Itu yang capek itu bukan Allahnya. Tapi kemanusiaannya. Nah, maka sebenarnya di dalam diri Yesus ada Allah yang tak terbatas dan ada manusia yang terbatas. Kemanusiaan yang terbatas tidak dipengaruhi oleh kealahan yang tak terbatas. Sehingga manusia menjadi tak terbatas. Dan kealahan yang tak terbatas tidak dipengaruhi oleh kemanusiaan yang terbatas. Sehingga kealahannya menjadi terbatas. Kemanusiaan tetap terbatas. Kealahan tetap tidak terbatas. Itu dua tidak saling mempengaruhi. Tapi kemanusiaan mensuplai sifatnya kepada pribadi Kristus. Begitu juga dengan kealahannya. Sehingga Yesus sebagai pribadi itu terbatas sekaligus tidak terbatas. Maha Tau. Sekaligus tidak Maha Tau. Maha Tau. Sekaligus tidak Maha Tau. Satu pertanyaan sangat sederhana dari jemaatnya sendiri. Kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Maha Tau. Kenapa Yesus tidak Tau hari kiamat? Tetapi seperti itulah jawaban dari pendeta Esrasoru ya. Ternyata kita tidak mendapati pendeta Esrasoru menerapkan jurus pamungkasnya. Yaitu ketika ditanya, dijawab dengan balik bertanya. Tetapi di sini yang kita lihat adalah pendeta Esrasoru menerapkan jurus pamungkas yang kedua. Yaitu ketika ditanya, maka pendeta Esrasoru muter-muter ngeles seperti baling-baling dan seperti gasing. Teman-teman, sebenarnya saya yakin pendeta Esrasoru tersebut tahu jawabannya ya. Ketika dia mendapatkan sebuah pertanyaan. Kenapa Yesus yang dikatakan Tuhan oleh umat Kristen itu tidak tahu kapan hari kiamat? Sebenarnya jawabannya simple sekali dan saya yakin pendeta Esrasoru tahu jawabannya. Jawabannya adalah karena Yesus memang bukan Tuhan. Makanya Yesus tidak tahu hari kiamat. Nah, simple sekali jawaban tersebut. Tetapi kenapa pendeta Esrasoru harus muter-muter dulu, harus ngeles ke sana kemari dulu? Yaitu untuk membingungkan jemaatnya. Jemaatnya bukannya bertambah cerdas, bukannya bertambah ngerti, tetapi justru bertambah bingung. Nah, seandainya pendeta Esrasoru jujur mengatakan jawaban seperti itu. Yesus tidak mengetahui kapan hari kiamat karena Yesus bukan Tuhan. Yakin pasti jemaatnya akan kabur. Banyak yang akan masuk Islam. Itulah yang terjadi ya. Kenapa pendeta Esrasoru harus mengeluarkan jurus pamungkas yang kedua. Yaitu jurus kumur-kumur, muter-muter, seperti baling-baling, dan seperti gasing. Teman-teman, ternyata Yesus pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat adalah hari di mana kehancuran bumi dan segala sesuatu yang ada di jagad raya ini. Ini adalah keyakinan yang dianud oleh orang Kristen dan Islam bahwasannya bumi ini akan hancur. Dan kehancuran itu adalah kehancuran yang sangat dahsyat sekali. Nah, kapan terjadinya hari kiamat itu? Hanya Tuhan saja yang tahu. Siapa? Hanya Allah SWT saja yang tahu. Malaikat-malaikat tidak tahu. Para nabi tidak tahu. Para ulama tidak tahu. Bahkan para pendeta dan juga peramal pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Seperti jelas yang ada tertulis di dalam Bible kepunyaan pendeta Isra Soru di dalam Markus 13 nomor 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya bapak saja. Tertulis di Markus 13 nomor 32. Nah, tentang hari itu atau saat itu. Apa maksudnya itu? Yaitu tentang hari kiamat. Tidak seorang pun yang tahu. Para malaikat di surga pun tidak tahu. Bahwa Yesus pun tidak tahu. Hanya bapak sajalah yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu mengenai kapan terjadinya hari kiamat. Yesus pun tidak tahu. Sebagaimana keterangan yang tertulis di dalam Markus 13 nomor 32 tersebut. Pada kalimat mana dijelaskan bahwa Yesus tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Perhatikan kalimat anak pun tidak. Nah, pada ayat tersebut sang anak ini merujuk kepada sosok Yesus. Sebagaimana keimanan orang Kristen tentang Trinitas bahwa mereka menyatakan Tuhan itu adalah bapak, anak, dan roh kudus. Yesus yang dijuluki sebagai anak adalah pribadi kedua dari keyakinan Trinitas tersebut. Di dalam perjanjian baru, Yesus disebut 83 kali sebagai anak manusia dan 13 kali sebagai anak Tuhan. Jadi, keterangan si anak ini tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus itu sendiri. Yesus saja yang di dalam keimanan agama Kristen disebut sebagai Tuhan tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi, bagaimana mungkin tentu saja ini wajar karena Yesus itu adalah hamba Allah, utusan Allah kepada orang-orang Israel. Dia adalah manusia. Hari kiamat itu hanya sang bapak saja yang mengetahuinya. Bapak ialah Tuhannya Yesus, Tuhannya roh kudus, Tuhan kita semua. Selayaknya Tuhan tentu saja hanya dia saja yang tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Yesus tidak tahu dan roh kudus pun tidak tahu karena ayat di dalam bibel pada Markus 13 nomor 32 mengatakan tidak seorang pun yang tahu dan yang mengetahuinya hanya bapak saja. Nah, lalu orang-orang Kristen yang masih bersih keras bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan, tentu saja dia tahu tentang hari kiamat. Nah, coba buka di dalam bibel, cek sendiri di dalam Markus ya. Kitab kedua dari Perjanjian Baru, pasal ke-13 nomor 32. Di sana jelas sekali bahwasannya sang anak atau Yesus tidak tahu terjadinya kiamat, hanya bapak saja yang mengetahuinya. Saya mengajak kepada orang-orang Kristen berpikir bersama, apakah keterangan itu tidak cukup jelas? Apakah kalian masih mengagungkan sosok Yesus sebagai Tuhan yang tidak tahu tentang hari kiamat? Berhentilah dari pemikiran itu. Wahai saudara-saudaraku, mari kita kembali ke jalan Yesus yang lurus, yaitu hanya menyembah Allah saja. Yesus itu adalah seorang Nabi dan utusan Allah. Kita diperintahkan hanya untuk menyembah satu Allah saja, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya Yesus dan Tuhan kita semua. Terima kasih telah menonton!